Informasi selanjutnya saudara, di Bengkulu ada makanan tanggisional berbahan beras ketan Yang tahu yang ini dikenal dengan nama lemang Makanan ini banyak ribu warga Bengkulu untuk menu berbuka puasa Dalam panjang bulan tamadan ini, pembuat lemang mampu merauk omset hingga jutaan rupiah Berikut informasi Makanan khas berbahan dasar beras ketan atau biasa dikenal dengan nama lemang Menjadi primadona di masyarakat pada bulan ramadhan Proses pembuatan lemang sendiri dapat memakan waktu 4 jam lamanya Ini diawali beras ketan yang sudah dicuci bersih, dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dibalut daun pisang Kemudian ditambahkan santan hingga menutup permukaan ketan Setelah itu, bambu yang sudah berisi ketan dan santan dibakar hingga merata dan benar-benar masak Selama ramadhan, pembuat lemang dibanjari pesanan Dari masyarakat yang akan menyantap menu tradisional satu ini pada saat berbuka puasa Dalam satu hari, pembuat lemang mampu merauk omset hingga jutaan rupiah Dibanding hari biasa yang hanya ratusan ribu rupiah Untuk bulan puasa nih kalau lemang ini, ya kalau untuk berbandingannya, ya lumayan dek 60% ada peningkatannya tuh hari-hari biasa Jadi hari-hari biasa berapa dijual, Pak? Kalau hari-hari biasa, aku tuh dapat jual beli sekitar 150-200 kalau hari-hari biasa Kalau ini kan bisa sampai 1 juta jual beli tuh, buat tempat tuh, dua tempat, jual tempat bisa 1 juta Selain bulan ramadhan, pemesanan juga biasa akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Fitri mendatang Bayazir Al Raihan, Kompas TV, Bengkulu